Susunan pelatih Timnas Indonesia di berbagai kategori semakin lengkap. Itu terjadi setelah masuknya Satoru Mochizuki. Pelatih asal Jepang itu resmi diperkenalkan sebagai pelatih Timnas Indonesia Wanita pada Selasa, 20 Februari 2024. Ketua Umum PSSI Erik Thohir membeberkan alasan perekrutan Satoru Mochizuki. Menurut Erik, Mochizuki memiliki pengalaman mumpuni sebagai pelatih tim wanita. Selain itu, Jepang juga dikenal punya tradisi bagus di sepak bola wanita. Sejauh ini Shin Taeyong masih memegang dua kelompok Timnas Indonesia, yakni Timnas Indonesia Senior dan U23. Shin Taeyong terikat kontrak dengan PSSI hingga akhir Juni 2024. Ada dua agenda yang masih harus dijalani Shin Taeyong sebelum kontraknya berakhir. Yakni diajang kualifikasi Piala Dunia 2026 Maret nanti dan Piala Asia U23 2024 yang bergulir April mendatang. Meski belum mempersembahkan gelar juara, Shin Taeyong mampu meningkatkan peringkat FIFA Timnas Indonesia dengan cukup signifikan. Sementara itu dua pelatih lokal, Indra Syafri dan Nova Arianto bertanggung jawab menukangi Timnas Indonesia kelompok umur. Indra Syafri bekerja sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia U20. Sementara Nova saat ini memimpin Timnas Indonesia U16. Keduanya memiliki target tinggi. Indra dan Nova ingin membawa tim asuhannya berlaga di Piala Asia kelompok umur masing-masing. Inilah deretan pelatih Timnas Indonesia di berbagai kategori. Itulah tadi berita terbaru dari dunia sepak bola Indonesia. Jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan selanjutnya hanya di channel Jurnalis Sport. Sampai jumpa pada video selanjutnya dan salam olahraga. Jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan selanjutnya.